Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa Jedengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk Menerapkan kemudian Mempercayai segala sesuatu yang ada Di video ini, oke Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya Terima kasih orang baik Jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya Terima kasih orang baik Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan juga Salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Oficial Dimanapun kalian berada ya Ketemu sama Mas Tri Kesempatan hari ini Disi ke-4 Juni 2023 Masih dalam suasana yang Waduh Tadi panas Kau sakit mendung re Selamat pagi Selamat pagi siang seri dan juga malam Untuk para subscriber Big Tulus Oficial Semua tanpa terkecil Dari dalam dan juga luar negeri Terima kasih banyak Untuk teman-teman yang selalu Men-support channel ini Men-support video-video saya Mendukung, mendoakan Pokoknya terima kasih banyak ya Untuk yang baru pertama kali Nonton video ini Saya ucapkan salam kenal Jangan lupa Disupport Mas Tulus ya Langsung di-subscribe Kemudian buat teman-teman Sudah sering bolak-balik ke sini Mas Tulus ucapkan lagi Selamat datang kembali Support Mas Tulus juga Dengan di-pencet tombol like Mau live, tidak live Mau yang baru, mau yang lama Harus pencet tombol like Kemudian di-share ke media sosial Yang kalian punya Dan satu lagi Teman-teman yang mau nyawar Mengapresiasi konten-konten Mas Tulus Caranya juga mudah Ada tombol terima kasih Di bawah video Atau teman-teman bisa memanfaatkan Sesuatu yang gratis Apa itu Mas Tulus? Jangan skip iklan yang pendek Kalau yang panjang boleh di-skip Oke Terima kasih banyak orang baik Semoga yang gak skip iklan Yang sudah nyawar-nyawar Jadi sedekahnya jenengan ya Bertukar dengan keberkahan Kesehatan, rezeki yang berkah melimpah Amin ya Allah Semangat untuk orang baik Semua tanpa terkecuali ya Tanpa terkecuali saja Untuk semuanya Yang sedang sakit Mas Tulus doakan Semoga cepat sembuh Yang sedang punya masalah Semoga cepat selesai masalahnya Yang sedang punya tanggungan hutang-hutang Mas Tulus doakan Semoga segera Allah Berikan jalan rezeki Biar cepat lunas hutangnya Amin ya Allah Amin ya Allah Amin ya Allah Semangat ya Mau sedih Sebahagia Punya uang Gak punya uang Mau kaya Mau miskin Semua yang penting Harus bersyukur Harus bersyukur Nah teman-teman Mas Tulus Hari ini mau bahas apa Sebelumnya Nah Mas Tulus pengen bahas ini Kemarin mungkin teman-teman Sering lihat Mas Tulus lagi live Kalau ini sekarang juga sama Beberapa kali belakangan Mas Tulus live-nya Sebelum gempa Jogja itu Sering panas Bahkan Beberapa kali ngerasa Hawa panas Bukan cuacanya teman-teman Bukan cuacanya yang panas Tapi hawanya Hawanya panas Sehingga rasanya di badan Juga berkeringat terus Dan itu Saya rasakan Semenjak pulang dari Jogja Pada tanggal 22 Juni Eh sorry 22 Juli Teman-teman Dan itu sudah saya rasakan Sampai di Jakarta Beberapa hari belakangan Dan ternyata ada kabar terbaru Sehari setelah Gempa Di Bantul Yang berkekuatan 6,4 Mahni Tudo Ternyata Gunung Merapi Juga mengalami erupsi Satu hari sesudahnya Melapa Mengeluarkan lava pijar Dan juga abu Mencapai 1.300 meter Dan Alhamdulillah Memaksa orang-orang Di Sitarah Merapi Katanya untuk mengungsi Dan Sampai saat ini Saya masih belum dengar Berita berikutnya Apakah Sedang seperti apa Tetapi 2 jam yang lalu Terakhir saya tonton video Atau berita Bahwa untuk Merapi sendiri Saat ini sudah level 3 Nanti kita bakal bahas ini Secara detail Baik lewat waktu Dan juga angkanya Kita akan baca secara detail Nanti teman-teman Kira-kira ada hal baik apa Atau hal waspada Apa yang harus kita lakukan Kita akan bahas itu nanti ya Teman-teman ya Sebelumnya Mas Tulus mau ingatkan Saudara-saudaraku Kalau awal bulan Nasi box melempem Sudah biasa ya Kita masih punya kegiatan Nasi box Yang insya Allah Di akhir bulan Juli ini Kita akan adakan Nanti amin Mudah-mudahan Allah jabah ada Dan juga kita masih punya Kegiatan sedekah bumi Yang insya Allah Mungkin Kalau memang Allah Mengizinkan Sebelum bulan 9 Tanggal 9 Kita akan gelar Kalau mepet-mepet Tidak ada yang bantuin Dan sedekahnya melempem Mungkin kita masih stay Di Angka 99 Tanggal 9 Bulan 9 Mungkin disitu ya teman-teman Kalau misalnya melempem Kalau enggak ya Mungkin kita bisa ganti Di waktu yang lain Atau memang Dicukupkan sebelum itu Kita cepatkan ya Kita akan cepatkan lagi Enggak apa-apa teman-teman ya Oke Teman-teman yang membantu Sedekah nasi box Bisa cek kolom deskripsi Transfernya ke biaya Di atas nama Tulus Rianto minimal 12.000 rupiah Maksimalnya unlimited Kalau teman-teman yang membantu Sedekah bumi Teman-teman bisa cek kolom komentar Biasanya Mas Tulus Sematkan paling atas ya BRI untuk sedekah nasi box DBS untuk sedekah bumi Kalau untuk sedekah bumi Tidak ada minimal maksimalnya Pokoknya berapapun Mas Tulus terima Oke Terima kasih banyak orang baik Kalau misalnya aku Punyanya BRI Mas Tulus Transfernya ke BRI aja Biar enggak kena cas Boleh Boleh Tapi konfirmasi Mas Tulus Saya transfer 100.000 50.000-nya Buat sedekah bumi 50.000-nya Buat nasi box Ya Mas Tulus Nah jadi nanti Mas Tulus bagi Oke Terima kasih banyak orang baik Semoga berbuah keberkahan Buat jendengan semua Dan teman-teman Yang mau pesan minyak bidara Setok masih banyak sekali Silahkan langsung DM Ke nomor Whatsappnya di 0857 Khusus buat yang mau pesan minyak bidara Ya sebutkan nama Alamat lengkap Pesannya berapa Harganya berapa Mas Tulus Harganya 180.000 Belum termasuk Kongos kirim Silahkan Cek di kolom komentar Mau tahu soal minyak bidara Mas Tulus Kemarin sudah ada video Terkait dengan packing Mas Tulus sudah jelaskan Terkait dengan minyak bidara Silahkan cek ke situ Kalau Whatsapp Nanya Manfaatnya apa Mas Tulus Ininya apa Mas Tulus Saya gak bisa balas Satu-satu Jadi Kalau dibalas semuanya Waktu ini Mepet Semuanya Waktunya akan Mepet Karena yang nanya itu Banyak Makanya Mas Tulus Sudah buat video Waktu lagi packing Mas Tulus jelaskan Fungsinya Berapa mili Segala macam Sudah Mas Tulus jelaskan Silahkan ditonton videonya Ya orang baik Sama satu lagi Saya kasih pesan Teman-teman Entah itu buzzer Entah itu pendukung Capres Partai Segala macam Maaf Di sini Mas Tulus Tidak meladeni Pilihan-pilihan itu Ya Saya tidak menerima Terkait dengan Politik Di sini Maaf Saudara-saudaraku Mas Tulus dari awal Sudah netral Tidak mau Dukung A Dukung B Tidak mau Memperlihatkan Mendukung ini Pokoknya di channelnya Mas Tulus itu Anti-politik Jadi Teman-teman yang Setiap hari share Aku tidak tahu Ini ada nomor baru Beberapa kali Aku tidak tahu Dia buzzer presiden Atau apa Saya tidak tahu Tapi Dia sering banget Share info Terkait dengan Calon ini Calon itu Terus politik ini Politik itu Akhirnya saya putuskan Untuk saya blokir Karena buat saya itu Tidak nyaman Tidak ada Bahasa-bahasinya Toto kirim foto Kirim video Dan ujung-ujungnya Terkait dengan Ya Politik-politik Kayak gitulah Mas Tulus kurang suka Ngapunten ya Teman-teman ya Semoga mengerti Dan semoga semuanya sehat Kalau Mas Tulus Sampai blokir Berarti teman-teman Sudah melanggar atur Melanggar aturan Sudah tidak sesuai Dengan yang Saya harapkan Jadi ngapunten Sekali lagi Mau marah silahkan Mau tersinggung silahkan Tapi saya no politik-politik Di channel saya Tidak ada kata-kata Politik-politikan Oke Sehat-sehat ya semuanya ya Alhamdulillah Aku mau bilang Terima kasih banyak Untuk hamba Allah Sudah membantu kita Membantu saya Dan juga tim Untuk berjalannya Kegiatan baik Nasi box kita Terima kasih banyak Sudah bantu sedekah Nasi box Terima kasih Sudah bantu sedekah Bumi Terima kasih Pokoknya Saya hanya bisa bilang Terima kasih Semoga Berbuah dengan keberkahan Berbuah dengan Dimudahkan segala Urusan baiknya Amin Berbuah juga dengan Rezeki yang berkahan Melimpah lagi Amin Ya Allah Berbuah dengan Dimudahkan segala Urusan baiknya Dan Mas Tulus doakan Jadengkan yang sedekat Ke Mas Tulus Semoga Segera Allah Kobul untuk segala Hajat baiknya Amin Ya Allah Soyo peteng rek Saya tak Apa perbarui dulu ini Apa lightingnya Siapa tau masih bisa Nah Lek ini kan rotok padang Yoh Tapi Mas Tulus Ketaunya rotok gandang Gandang sitik Baik teman-teman Openingnya sudah tadi ya Di video sebelumnya Sini sudah Mas Tulus Record lagi Bahwa terkait dengan Gunung Merapi Yang saat ini sudah mencapai Di level Siaka 3 Karena ada erupsi Satu hari setelah Terjadi gempa bantul Sebesar 6,4 Mahnitudo Ya teman-teman ya Dan Membuat Warga sekitar Merapi juga merasa resah Karena Beberapa Info yang saya baca Bahwa Masyarakat sekitar Yang dekat dengan Merapi Sudah dianjurkan Untuk mengungsi terlebih dahulu Karena Aktivitas Lava Pijar Di Gunung Merapi Mengarah ke Baradaya Dengan jarak Luncur 1.300 meter Teman-teman ya Sementara Awan panas Tersebut terpantau Terbawa mata angin Ke arah Baradaya Dan juga mengarah ke selatan Selain ada awan panas Terdapat pula Lava Pijar Yang diam Berada Di sisi barat Daya puncak Gunung Merapi Teman-teman Dan Alhamdulillah Walaupun Beberapa masyarakat Sudah diharapkan Untuk mengungsi Beberapa titik terdekat Dengan Merapi Sudah diharapkan Mengungsi Namun Untuk Merapi sendiri Untuk saat ini Sesuai berita yang saya baca Dua hari yang lalu Eh dua jam yang lalu Sorry Ini Levelnya Masih siaga Tiga Teman-teman ya Masih di level siaga Dan Yang dirasakan Masyarakat sekitar Menurut info yang saya dapatkan Juga hawa panas Yang Lumayan berlebihan Sebetulnya Rasa itu Sudah bisa dideteksi Sama saudara-saudara kita Yang dekat dengan Merapi Karena Ya IC mereka Lebih paham Untuk membaca alam Karena biasanya Orang-orang yang tinggal Dengan Dekat dengan Gunung Merapi Atau Beberapa hal yang berhubungan Dengan gunung Merapi Pasti mereka akan Lebih pekat Terkait dengan Hal yang terjadi Atau mungkin saja Terkait dengan Aktivitas pergunungan tersebut Yang dekat tempat mereka Ber Maksudnya tempat mereka hidup Jadi saya rasa Masyarakat Merapi Sudah lebih paham ya Alhamdulillah Walaupun ada anjuran Untuk beberapa Masyarakat Untuk menjauh dari Merapi Dalam Dalam Radius tertentu Tetapi pada saat ini Alhamdulillah Masih di level tiga Mudah-mudahan Tidak ada apa-apa ya Kira-kira Menurut Mas Tulu sendiri Apakah ada Hubungannya Antara gunung Merapi Dengan gempa Bantul Yang ada di Jogja Kemarin Satu hari Sebelum Erupsi Atau mengeluarkan Lava Pijar Gunung Merapi Ada gempa Di Bantul Pada tanggal 30 Juni Dan kemudian Satu hari setelahnya Di tanggal 1 Juni Kemudian Merapi Mengeluarkan Lava Pijar Dan Sebetulnya Erupsi gunung Merapi Sudah terjadi Beberapa kali Sebelum ada Sorry Sebelum terjadi gempa bumi Memang sudah Beberapa kali untuk Gunung Merapi sendiri Mengalami Erupsi ya Dan mengeluarkan Lava Pijar Dan ketika Teman-teman bertanya Setelah saya baca Infonya juga Ternyata Ada beberapa pihak Yang menyampaikan Bahwa Erupsi gunung Merapi Tidak ada hubungannya Dengan Aktivitas Gempa Yang ada di Bantul Jadi Beberapa kali menyatakan Kalau itu tidak ada hubungannya Antara Erupsi gunung Merapi Dengan Gempa Yang terjadi di Bantul Walaupun Kadarnya Atau jaraknya Tidak terlalu jauh Mungkin kita akan berprasangka Kalau oke Jarak Bantul Atau jarak Jogja Dengan Gunung Merapi Tidak jauh Dan Kita berprasangka Kalau itu Berhubungan dengan Aktivitas gempa Yang ada di Bantul Kemarin Di pusat Di dalam laut Dan Mungkin kita Prasangkanya Bahwa itu ada hubungan Tetapi Para ahli menyampaikan Bahwa gempa Yang terjadi di Bantul Tidak mempengaruhi Terkait dengan Erupsi Atau Mengeluarkannya Lava pijar Dari Gunung Merapi Lalu Apa yang bisa kita Deteksi Apa yang bisa kita Bahas disini Terkait Dengan Hal ini Nah ini juga Beberapa kali Mas Tulu sudah Sampaikan ke teman-teman Bahkan Terkait Saya begini Kadang-kadang saya begini Saya keluarkan ya Hawa panas itu Sampai sekarang Masih belum Hilang Di badan saya Teman-teman Yes mungkin teman-teman Bukan berpikir Ya badan kamu besar Mas Tulus Mas Tulus kan gendut Jadi Mas Tulus akan Gampang gerah No Teman-teman Saya sampai pakai lighting Karena apa Teman-teman mau tahu Disini sedang mendung Tetapi saya merasakan Hawa yang panas Kipas angin Mas Tulus ada dua Di bawah Yang ke arah Mas Tulus Jadi Saya tahu Badan saya mudah berkeringat Namanya orang gemuk Tetapi Saya juga tahu Kalau panas yang di badan saya Itu wajar atau tidak Saya juga faham Dan ini memang Sudah saya rasakan cukup lama Bukan Bukan cuaca yang panas ya Teman-teman Bukan cuaca Sekali lagi Tapi ini adalah Hawa Atau Rasa yang Apa Rasanya itu kayak panas Di badan Kayak Ngelekep Kalau bahasa Jawanya itu Bahasa Inggrisnya ngelekep Jadi rasanya seperti itu Beberapa kali Ketika saya merasa Panas yang tidak Tidak wajar Saya sering tanya Sama Eyang Saya coba Sering berkomunikasi Dengan Eyang Ketika hawa panas Saya kok Yang ini kok Panasku rotok bitu Ini ada apa Dan beberapa kali Memang Kayak cerondol Dan juga Eyang menjawab Kalau memang gunung Sedang gerah Atau Gunung sedang panas Jadi saya tidak Saya tidak kaget Ketika Ada berita yang mencuat Atau hal viral Yang mencuat Terkait dengan Erupsi Atau Lava pijara Yang keluar dari Merapi Setelah Gunung Setelah Gempa Yang ada di Bantul Jadi saya tidak Merasa kaget Karena Beberapa kali Saya sudah bilang Sama teman-teman Nanti kita Bahas ya Hawa panas Yang Mas Tulus Rasakan itu apa Ya ini ternyata Berbuah ke sini Teman-teman Jadi hawa panas Yang saya rasakan Adalah Terkait dengan Beberapa gunung Yang sedang merasa gerah Atau sedang akan Mengeluarkan lava pijar Anggaplah seperti itu Simpelnya Hawa panas Yang saya rasakan Ternyata adalah Berpengaruh Atau Merupakan intuisi Atau rasa Terkait dengan gunung Yang sedang erupsi Atau akan erupsi Lalu Teman-teman mungkin akan Nanya Mas Tulus Gimana rasanya Apakah sekarang Mas Tulus Sudah merasa tidak panas Hawanya Atau Mas Tulus Merasa sudah baik-baik saja Tidak teman-teman Saya merasa Badan saya Masih gerah Atau masih panas Dan ini Cukup kuat Saya rasakan Dan ini Belum berakhir Dan ketika saya bertanya Tadi sempat Saya celetukan Sebuah pertanyaan Sama Cerondol Duk Apakah Tulus ini Panasnya masih Berpengaruh Ada gunung Yang mau erupsi Jawaban Cerondol Masih Apakah dengan Kadar yang besar Jawaban Cerondol Iya Ini jawaban Cerondol Cerondol bukan Tuhan Jadi teman-teman Tidak usah Ngambil spekulasi Teman-teman Tidak usah Ambil spekulasi Disini Mas Tulus Pengen bahas Erupsi Gunung Merapi Ini secara pribadi Kalau mungkin secara Ilmu geologi Ini tidak berhubungan Antara gempa Yang ada di Bantul Dengan yang Erupsinya Atau Mengeluarkan Lava pijarnya Gunung Merapi Tetapi Kalau bagi saya Sendiri Ini merupakan Sinergi Satu sama lain Karena Dari hasil Obrolan saya Dengan Cerondol Dengan Eyang Ada beberapa poin Yang saya terima Bahwa Bahkan Kalau menurut Cerondol sendiri Gunung Gunung lagi Apa gunung Iya benar Gunung yang akan Erupsi itu Akan ada Selain Merapi Yang terpicu Atau Istilahnya itu Kayak benturan energi Dari Bantul Menuju ke gunung tersebut Dan gunung tersebut Jauh Dari Bantul Itu Sempat Diutarakan Sama Cerondol Dan Eyang Juga menganggukkan Kepala Mengiakan Sekali lagi Mereka bukan Tuhan Teman-teman Jadi Kita tidak bisa Mengbenarkan juga Yang saya sampaikan Jadi teman-teman Silahkan digodok sendiri Diambil segi Ternetralnya Lalu Kalau misalnya Mas Tulus Ingin menganalisa Dari Pandangan Mas Tulus Ada hubungan Antara Gempa Bantul Dengan Merapi Yang mengeluarkan Lava pijar Dari mana Mas Tulus Bisa menganalisa Dari mana Mas Tulus Bisa mempelajari Poin-poin Yang bisa disampaikan Sama kita Gitu loh Dan Ini Pengen Mas Tulus Bahas terkait dengan Angkanya Saudaraku ya Disini Terjadinya pada Tanggal Sabtu Juli Terjadinya di Bantul Tiba-tiba Gunung Merapi Kan teman-teman 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 juga bisa Teman-teman bisa Mengukur itu ya Teman-teman bisa melihat Apa yang saya sampaikan Itu benar atau tidak Dan Rasanya apakah sama Teman-teman Kalau masih merasa Gerah Saya juga masih Merasa gerah Dan ternyata Gerahnya ini Salah satu tanda Kalau masih Akan ada Erupsi Hati-hati Masih ada kemungkinan Erupsi Dari yang disampaikan Cerondol Ini belum pasti Tetapi Jadi bahan Kehati-hatian Lalu kalau dibaca Lewat angkanya Mas Tulus Apa yang bisa Apa yang bisa Mas Tulus Baca Terkait dengan Angka 1 Juni 2023 Pesan apa Yang bisa dilihat Lewat tanggalnya Oke Satu ini Merupakan simbol Kehidupan Juga kematian Kalau dilambangkan Kemudian Sekali lagi Kalau saya membaca Angka Jangan disamakan Dengan kalian Yang membaca Angka Teman-teman Karena Ya ukuran saya Berbeda Ya Jangan disamaratakan Yes Ada beberapa komentar Yang justru pas Dengan yang saya hitung Tapi ada beberapa komentar Yang sepertinya Kayak kurang pas Jadi hitungannya Mungkin berbeda-beda Caranya masing Caranya masing-masing Satu Bagi saya adalah Simbol kehidupan Dan juga kematian Jadi disini ada kehidupan Ada kematian Dan satu juga Kalau digambarkan Sebagai benda Yang ada di bumi Apa Satu itu Mas Tulus Satu itu bisa Perlambang tanah Satu itu bisa Perlambang Gunung Kemudian Satu itu juga Bisa Perlambang Gempa Kalau kita wujudkan Sebagai bentuk Musibahnya apa Satu merupakan Perwakilan gempa Teman-teman Jadi Angka satu ini Bisa dikategorikan Coba kita Coba kita Hitung ya Satu itu ada Kematian Kehidupan Berarti ada Kematian Ada kehidupan Yang banyak Larinya lebih Kematian Yang banyak ya Kemudian Ada gunung Yang bisa bergerak Atau gempa Atau Sorry Atau erupsi Atau meletus Atau melupakan Narva Pijar Itu masih ada potensi Saya lihat lewat angkanya Lalu Yang paling dominan Yang saya lihat disini adalah Gempa Bumi Saudaraku Ini masih sekali Yang sempat bilang Kok tak anu leh Doakan kami Supaya Tuhan merestui kami Untuk mengalihkan Gempanya Supaya jauh Supaya tidak Bukan Tidak Tidak menimpa Cucu kami Yang sedang melakukan Sedekah bumi Laruatan bumi Segala macam Jadi Leluhur kita juga Menyampaikan Bahwa ada satu Poin yang beliau Sampaikan Bahwa Sedang dalam Konteks Coba Sekali lagi Tidak memaksa Tidak meminta Tetapi kita Berdoa mudah-mudahan Sesuatu yang besar Itu tidak terjadi Di Indonesia Istilahnya seperti itu Anggapannya seperti itu Mau dilemparkan Jauh gitu loh Usahanya sedang Beliau lakukan Amin mudah-mudahan Tidak untuk Melawan takdir Tapi Sorry Semacam Usaha dari kita Untuk berdoa Minta kepada Allah Mudah-mudahan Indonesia Betul baik-baik saja Ya teman-teman Tapi Tujuh Ini merupakan Salah satu Poin bahwa Tujuh Ini adalah Akibat Tujuh Ini adalah Sebab Yes Ada satu Tujuan Ada harapan Ada keinginan Tetapi Tujuh Ini merupakan Kayak Kalau istilah Angka tujuh Digambarkan Sebagai apa Kayak karma Dari apa yang kita Lakukan Jadi Angka tujuh Ini merupakan Simbol Ya teman-teman Yang ibarat kata Dalam kondisi Pernah melakukan Kesalahan Bisa jadi Di bulan Tujuh Ini teman-teman Akan merasakan Balasannya Jadi sama kayak Alam sedang memberikan Klu kepada kita Lewat lava pijar Yang disemburkan Merapi Bahwa Tujuh Ini juga merupakan Ya Ya Yang saya lakukan Sekarang itu Karena kalian Melakukan ke saya Gitu loh Seakan-akan Omongannya Seperti itu Kayak Alam ini Memiliki sesuatu Alam ini Memiliki hak sesuatu Terkait dengan Apa yang akan Mereka lakukan Karena kalian Yang melakukan Jadi Ada maksud Dan tujuan Masya Allah Ada maksud Dan tujuan Di balik Kejadian ini Tetapi Kenapa Kejadian ini terjadi Karena Kalian Yang membuat Kami melakukan Seperti ini Seakan-akan tuh Kayak alam tuh Lagi ngomong Kayak gitu Gitu loh teman-teman Jadi kayak Kita tuh Kayak dikasih tau Kalau Eh Lu Gue kasih begini Karena Lu nya begitu Jadi Sekarang Yang kita alami Sekarang ini Adalah salah satu hal Yang berhubungan Dengan Feedback Dari di masa lalu Ibarat kata kayak gitu Jadi kayak Kayak bulan-bulan Pembalasan lah Gitu lah Tapi Simbolnya dari alam ya Teman-teman Jadi kayak Kalau kita kategorikan Musibah yang Berpotensi terjadi Di bulan Ini Di bulan Juli Ini dominannya Gempa sama Angin Ini yang harus Kita hati-hati ya Dan Angin kencang Ini juga Sangat menjadi potensi Di Bulan Juli Teman-teman Lewat intuisi Lava pijar Yang Yang menyembur Lewat merapi pun Saya juga bisa melihat itu Karena Di angka 2023 Di bagian belakang Kemudian Satu Ini juga ada simbol Panas Yang Yang berlebihan Tetapi Bukan panas Cuaca Tetapi Panas Yang Panas Yang datang dari bumi Gitu loh teman-teman Saya akan-akan gambaranku Di situ Jadi Angka satu Ini juga kan Sumbernya bumi ya Jadi Tanah Jadi kayak Kayak hawa panas Yang keluar dari tanah Gitu loh Dan ini Aku melihat Sangat ada potensi Dan hawa panas ini Masih akan terus berlanjut Untuk beberapa Mungkin beberapa bulan ke depan Jadi kalau misalnya Teman-teman tanya Kalau lewat angkanya Mas Tulus Ada potensi pengulangan Enggak Masih sangat ada potensi Kalau lewat angkanya Masih sangat ada potensi Untuk merapi erupsi Bahkan Di sini yang saya lihat Potensi pengulangannya Tidak Selalu merapi Tetapi ada Poin-poin Atau gunung-gunung tertentu Yang justru bisa Terprovokasi Untuk melakukan juga Melakukan hal yang sama Terprovokasi Enggak tuh Terprovokasi tuh kayak Sengaja dipanas-panasin Supaya ikut-ikutan gitu loh Seakan-akan kayak gitu Tapi ini akan Membawa beberapa gunung Yang lain Untuk sama-sama Melakukan erupsi Atau mengalami Atau Ya Berdampak Pada erupsi Yang gunung itu Akan alami gitu Ini versi yang saya lihat Melalui Angkanya Dan Hal-hal yang bisa kita pelajari Atau yang patut kita waspadai Adalah Yang paling kuat adalah Gunung itu sendiri Gunung meletus itu sendiri Atau gunung erupsi itu sendiri Kemudian terkait dengan Gempa bumi Air ada kemungkinan cukup Signifikan Tetapi tidak Apa namanya Tidak terlalu banyak Di beberapa wilayah itu Kayak dipisah-pisah gitu loh Misalnya kayak Jakarta ini Jakarta Selatan bisa hujan deras Tapi Jakarta Timur ternyata panas Kayak gitu Jadi Tidak merata Tetapi kadar air Cukup melimpah Tidak terlalu merata Tetapi kadar air Melimpah Jadi harus hati-hati Lalu hal terakhir Yang saya baca Melalui tanggal Di balik kejadian Erupsi Atau Keluarnya Lava Pijar Di Gunung Merapi Hal yang paling kuat Yang saya saksikan Di sini Atau yang saya lihat Adalah Angin Yang akan mendominasi Di bulan Juli ini Jadi hati-hati ya Saudaraku Musibah yang menjadi Yang potensinya terjadi Karena angin Saya masih melihat Ada potensinya Hati-hati Ya Jadi kita Kita garis bawahi Intuisi Di balik Erupsi Gunung Merapi Atau mengeluarkan Lava Pijar Gunung Merapi Apa intuisinya Mas Tulus Yang pertama Bisa lari ke gunung itu sendiri Atau gunung erupsi Atau gunung meletus Kemudian ada gempa bumi juga Kadar air yang zigzag Tempatnya itu bisa pencar-pencar Tapi jumlahnya banyak Kemudian ada Pengulangan yang sama Di tempat yang sama Bisa juga di tempat yang lain Jadi erupsi di gunung lain Juga sangat mungkin ada Kemudian yang terakhir Adalah terkait Dengan angin yang kencang Ini sangat-sangat Saya lihat Di balik Tanggal Merapi mengeluarkan Lava Pijar Yang di 1300 Itu juga Mas Tulus melihat Angin ya teman-teman Di angka Lava Pijar yang Ketinggiannya mencapai 1300 Kemudian beberapa Angka yang selain Memang ada Dominan angka 1 dan 3 Dan 1 itu tanah 3 itu angin Jadi ya Dominasinya cukup kuat Ya teman-teman Jadi Angin yang kencang Ketika menjadi musibah Ini juga sangat berpotensi Jadi Kalau misalnya Ya hal simpel Yang bisa kita lakukan Kalau misalnya kita kayak Nanem Sorry Kayak kita tuh Punya Jemuran Misalnya kita tuh Punya Punya sesuatu yang di luar Berarti kita harus waspadai Kalau misalnya kayak Baju-baju yang di atas Loteng Segala macam Harus dicepit Semoga jadi antisipasi Walaupun hal kecil Seperti itu Menurut aku sih itu ya Jadi jangan Jangan ketakutan juga Tetapi waspada itu penting Ya saudaraku Oke Sambil dilihat Nanti kira-kira BMKG mengeluarkan Apa wacananya Tetapi Untuk angin kencang ini Sangat-sangat Ada potensi Di balik Erupsinya Gunung Merapi Itu hal terkuat Yang saya baca Melalui erupsinya Gunung Merapi Gitu ya teman-teman ya Semoga manfaat Apa yang Mas Tulus Bahas hari ini Dan yang beberapa kali Ngasih wejangan ke saya Terkait dengan erupsi Yang sama Terkait dengan Hawa panas ini Masih akan terus berlanjut Dan kemudian Beberapa hal yang berhubungan Dengan Gunung yang masih Akan erupsi Dan juga terkait dengan Gempa yang Masih akan terus berlanjut Teman-teman Kita hanya bisa apa sekarang Hanya bisa minta Kepada Allah SWT Mudah-mudahan Saya dan juga Jenengan yang nonton video ini Termasuk orang yang dipilih Sama Allah Untuk dihindarkan dari itu Amin Semoga teman-teman Yang nonton video ini Kita aminkan sama-sama Mudah-mudahan Teman-teman semua Dihindarkan dari virus Penyakit Balak Dan juga musibah Amin Ya Allah Semoga manfaat Untuk video hari ini Teman-teman Jangan lupa Terus jadi berkat Buat sesama Jangan lupa Terus jadi manfaat Untuk orang-orang di sekitar kita Dan jangan lupa juga Terus berdoa Semoga semua makhluk Selalu berbahagia Amin Ya Allah Yang sedang sakit Mas terus doakan Semoga cepat sembuh Amin Yang sedang dalam Kondisi seret Rezekinya Semoga dilancarkan lagi Sama Allah Amin Untuk yang saat ini Sedang pengen punya ngomongan Semoga segera Allah Kabul Amin Ya Allah Untuk yang pengen ketemu dengan jodohnya Semoga Allah dekatkan dengan jodoh terbaiknya Amin Ya Allah Untuk yang belum kerja Semoga cepat dapat kerjaan Amin Yang sudah kerja Semoga rezekinya berkah Barokah Melimpah ruah Untuk yang saat ini sedang punya hajat Pengen punya rumah Pengen punya mobil Pengen punya usaha Pengen bahagiain keluarganya Ngangkat derajat keluarganya Pengen jadi manfaat Buat orang banyak di sekitar kita Allah aminkan Allah kabul Amin Ya Allah Teman-teman Semoga usahanya lancar Semoga dagangannya laris Amin Hajatnya Allah kabul Harapannya Allah ijabah Amin Ya Allah Semoga Allah pilih Sedang juga jenengkan Semoga itu didarkan dari virus Penyakit Bala dan juga musibah Amin Ya Allah Amin Ya Allah Matur sembanuan yang sudah nonton video ini Besok ada agenda Tim masak Liburan Ke anyer Teman-teman Jadi Aku tidak jamin besok ada video Tapi mungkin Karena Mas Tulus juga jadwalnya padat Tanggal 6-nya Mas Tulus sudah nyanyi Jadi mungkin Beberapa video akan zigzag Atau 2 hari sekali Seperti biasa Kalau Mas Tulus lagi free Mas Tulus akan buat setiap hari Tetapi kalau misalnya Mas Tulus lagi kerepotan Mungkin videonya akan 2 hari sekali Gak apa-apa ya saudaraku ya Oke Sehat berkah melimba Untuk kita semua Mas Tulus minta maaf Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan Mas Tulus pamit dulu Ketemu lagi di next video Semoga teman-teman semua Dalam kondisi yang baik Dalam kondisi yang sehat Prima Rezekinya bagus Kesehatannya bagus Di kobul hajatnya Di permudah urusannya Dan Allah lindungi dari Musibah balak Dan hal-hal yang tidak baik Untuk kita semua ya Mas Tulus pamit Selamat pagi Siang sering dan jika malam Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udan Rek Tiba ya Rek Terima kasih sudah menonton Untuk mendukung channel ini Biar makin keren Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share ke media sosial Yang kalian punya Terima kasih orang baik Sub indo by broth3rmax